Memasuki dekade 1970-an, industri musik pop Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring kian terjangkaunya akses masyarakat luas terhadap produk rekaman atau album musik yang saat itu mulai berbentuk kaset. Itu masuk tahun 70-an, saat kala mulai ada kaset, kaset rekaman. Saat itulah sebenarnya industri bergerak sangat bagus karena ada segmen tertentu yang bisa membeli kaset rekaman itu dengan baik. Dan akhirnya lahirlah perusahaan rekaman Dimita atau studio rekaman Remako dan beberapa studio rekaman yang lain yang mereka memproduksi lagu-lagu Indonesia dengan setaran bagus. Bersamaan dengan meluasnya pasar produk rekaman musik ini, kelompok-kelompok musik atau penyanyi dari berbagai warna dan genre musik bermunculan.